Intro Jumpa lagi channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Untuk sobat-sobat semua Jadi hari ini ya saya akan sharing Atau berbagi yaitu Cara membuat baterai Pak untuk jenis lithium 18650 Dan menggunakan BMS Atau baterai manajemen sistem Ya jadi di gambar-gambar sini ya Sudah ada ya Dia mempunyai Paknya ya Memakai seri dan paralel Berapa seri 3S atau 4P paralel Atau 2S 4P Jadi berjenis macam-macam jenis Untuk seri dan paralelnya Oke jadi disini ya ada Sebuah komponen ya Yang disebut BMS atau baterai manajemen sistem Dan di contoh ini juga ada Yaitu BMS nya Dan di atas ini juga ada BMS nya Jadi Apa yang dimaksud BMS Atau baterai manajemen sistem Atau mungkin Berfungsi sebagai apa BMS nya Ya simak terus Kita lanjut Membahas BMS Oke jadi Kita disini ya Belajar dan mengenal BMS Yaitu baterai manajemen sistem Yang disebut BMS Adalah sebuah sistem teknologi Yang berfungsi Untuk memaksimalkan Yaitu masa baterai pack Sehingga susunan baterai pack nya Ada bermacam-macam ya Ada 2S 2P 3S 2P Atau 4S 3P Sesuai yang kita kehendaki Atau Kita rancang Untuk output berapa volt Dia Kita akan gunakan Dan sering dipakai Untuk sebagai Baterai bank ya Atau PLPS Jadi Untuk kendaraan listrik Atau motor listrik Sepeda listrik Dia menggunakan baterai Dan di dalamnya Ada BMS nya Yang bertenaga baterai Akan dipasang BMS Agar baterai lebih aman Dan bisa bertahan lama ya Atau Bisa awet baterainya Tidak cepat rusak Ya simak terus Sobat-sobat semua Jadi Cara kerja baterai BMS ya Yang pertama Dia menyeimbangkan muatan Atau charging nya Bisa menjadi balancing Untuk sesama baterai Di bagian seri Atau paralelnya Untuk memastikan Semua sel Bisa menyelesaikan Pengisian Pada waktu yang sama Juga bisa mencegah Kerusakan melalui Pengisian baterai Atau over voltage Nah jadi BMS ini yang akan Menyetir Untuk voltasenya Baik Mencas atau Melodnya Atau dengan memakai beban Dan kedua ya Menyeimbangkan Aktif Aktif balancing Dimana energi Dialihkan dari Sel Lebih Kuat Ke sel Lebih lemah Untuk memastikan Semua sel Mencapai titik Titik pembuangan Maksimum Pada saat Bersamaan Dan ketiganya Memantau suhu Atau temperatur ya Jadi Masing-masing Baterai temperaturnya Terkontrol Dan tidak panas Atau overhead Dan keempatnya ya Jadi BMS Berfungsi Meng-cut off Tegangan rendah Jadi pada saat Baterai kita pakai Dengan beban Dan tercapai Di low voltage-nya Di bawahnya Dia akan otomatis Cut off Sehingga beban Aterputus Dan Baterai menjadi Awet Tidak dikuras habis Karena baterai harus Menyisakan sekitar 30-50% Juga Yang kelima ya Dia bisa meng-cut off Tegangan berlebihan Atau Overcharging Ketika saat Dicas Dan baterai Full Maka akan Otomatis Cut off Yang Sehingga Tegangan yang Masuk Kedalam baterai Terputus Otomatis Dan baterai Menjadi Awet Dan terakhir ya Pemantauan State of charge Atau SOC SoC Semua Sel baterai Melalui Pemantauan Tegangan Arus Sisa Kapasitas Masing-masing Sel Dapat dihitung Ya Jadi Simak terus Sobat-sobat Untuk BMS Atau Baterai Management System Nah Disini ya Saya Tampilkan Yaitu Baterai BMS Yaitu Dia punya Komponen Atau Modul BMS Tampak Di depan Jadi Disini Ada tertulis 3S Yang artinya 3 seri Dengan Kapasitas Beban Yang akan Dipakai Maksimal 40 Ampere Jadi Modul ini Bisa Menarik Beban Sampai 40 Ampere Ya Jadi Disini Ada tulisan Di pojok kiri 8,4V 0V 4,2V Dan 12,6V Dan Ada Plus Minus Sebagai Charge Atau Discharge Atau Charging Atau Pemakaian Beban Digabung Di Daerah Plus Minus Ini Ya Kita Lanjut Untuk Cara Merangkainya Sobat Sobat Oke Disini Saya Kasih Contoh Jadi Merangkai Satu Seri Tiga Seri Atau Satu Paralel Contohnya Jadi Baterai Lithium Yang Kapasitasnya 1500 MAh Atau MAH Dengan Voltasenya 3,7V Jadi Disini Tertulis 1500 MAH Setiap Baterai Berarti Kita Sistem Seri Tiga Baterai Dia Menghasilkan 12,6V Tetap 1500 MAH Karena Sistem Seri Ini Yang Menambah Yang Bertambah Hanya Voltase Jadi 3,7V Dikali Tiga Hasilnya Mencapai 12,6V Sedangkan Dia Punya MAh Tetap 1500 Ya Jadi Disini Ada 0V Kita Hubungkan Ke bagian Belakang Baterai 0V Dan Disini Ada 4,2V Kita Hubungkan Tulisan Yang ada 4,2V Juga 8,4V Di Baterai Kedua Kita Sambung Ke 8,4V Dan Terakhir Jadi Yang ketiganya Di positif Menghasilkan 12,6V Jadi Cara Pemasangannya Jangan sampai Terbalik Antara 0V 4,2V 8,4V Dan 12,6V Jika Pemasangan Terbalik Maka Modul Akan Rusak Jadi Harus Berhati-hati Cara Penyambungannya Ya Simak Terus Kita Lanjut Merangkai Baterai BMS Ya Disini Contoh Untuk 2 seri Dan 2 paralel Jadi Yang disini 3S 3 di seri Baterai Dan Ke bawahnya Paralel 2 Jadi Seperti Ini Cara Penyambungannya Sama Hanya Beda Baterai Di Paralel Ke bawah Dan Jika Di Paralel Dia Akan Menghasilkan Menjadi 3000 Mah Atau Mili Ampere Atau Sama Juga 3 Ampere Jadi 1500 Dikali 2 Dan Voltase Tetap Menjadi 12,6V Hanya Ampere Yang Bertambah Menjadi 3 Ampere Ya Sobat Jadi Untuk Merangkai Seperti Ini Untuk Meyakinkan Kita Akan Sambungkan Dengan Multitester Antara Titik 0V Ke 4,2V Jadi Apakah 4,2V Sesuai Dengan Hasil Di Multimeter Dan 0-nya Ke 8,4V Apakah Sesuai Dengan Di Multimeter Hasilnya Dan Terakhirnya 12,6 Juga Kita Harus Cek Dengan Multimeter Jika Sudah Sama Semua Berarti Pemasangannya Sudah Oke Ya Kita Lanjut Ke Halaman Berikutnya Yaitu Merakit Baterai Pack Dengan Tiga Seri Dan Tiga Paralel Jadi Tiga Seri Tiga Paralel Dengan Kapasitasnya Menjadi 12,6V Dan Menghasilkan Amperenya Menjadi Naik Yaitu 4500 Milliampere Atau 4,5A Amper Atau 4,5A Jadi Sistemnya Kanannya Tiga Seri Dan Kebawah Tiga Paralel Atau Disebut Tiga Seri Tiga Paralel Jadi Seperti Ini Sobat Sobat Jadi Review Dan Berbaginya Sampai Disini Yaitu Baterai Litium 18650 Dan Berikut BMS Fungsinya Atau Apa Yang Dimaksud BMS Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semua Salam Sehat Dan Sukses Selalu Sampai 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 Sampai